Oke, jadi HP Samsung ini nggak ada tombol powernya, parahnya lagi selain tombol power luarnya, tombol dalamnya juga sudah jebol cu. Dan kalau seperti ini keadaannya, ya pasti deh kalian akan berpikir, kalau handphonenya nggak akan bisa lagi dinyalain, ya kan? Tapi kalau untuk seri Samsung, selama tombol home dan tombol volume bawahnya nggak rusak, dan bisa ngisi daya dengan normal saat di charger, nggak usah kalian panik cu. Good job! Kita buka dulu handphonenya, cabut baterainya, kemudian kita cek tipe seri HP Samsungnya. Biar jelas kalau HP yang akan kita kerja sesuai tipe seri Samsung yang akan kita tulis di judul konten dan thumbnail videonya, ya kan? Soalnya gue kadang salah nulis judul cu, lain judulnya, lain isinya. Canta cu. Oke, kita cek dulu seri handphonenya. Nah, handphone ini adalah Samsung J510FN, atau seri Samsung J5 Prime. Oke, lanjut kita pasang kembali baterainya. Karena kita akan menghidupkan handphonenya menggunakan baterai. Karena kalau nggak pakai baterai, tidak akan pernah bisa nyala handphonenya. Meskipun handphonenya punya tombol power. Ya kan? Like dulu dong videonya. Good job! Mantap. Thank you. Jadi untuk memudahkan kalian menghidupkan handphonenya tanpa bantuan orang lain, perhatikan tangan kucu. Taruh handphonenya di telapak tangan kalian seperti ini. Kemudian tekan sudut atas pakai jempol kalian biar kuat. Kemudian tekan tombol volume bawahnya menggunakan jari tengah kalian seperti ini. Kemudian tekan tombol home-nya menggunakan jari telunjuk. Ditekan sekuat tenaga. Kemudian colokinanumu dari bawah. Maksudku, kepala itumu. Kepala... Kepala chasmu. Ya, kepala chasmu. Tunggu beberapa saat sampai keluar anunya. Keluar itu. Keluar mode download Odin seperti ini. Gue kadang jadi pelupa cu. Kalau ngebahas tentang chasm-chasm. Serius. Karena terkadang otakku jadi ngeblink. Pasti mau kok. Good job! Oke, jadi sekarang setelah kalian berhasil masuk ke mode download Odin HP Samsung kalian. Kita tinggal tekan tombol volume bawahnya. Maka handphone-mu akan restart kembali. Jangan sekali-sekali tekan tombol volume atasnya. Karena akan masuk ke mode stack, mode download. Yang artinya mode tunggu untuk di-place ulang handphone-nya. Paham? Jadi kalau kalian merasa ragunya lain handphone-mu dengan cara ini. Karena takut kehilangan data-data kalian. Ya, percayalah Allah itu mahkuasa atas segala-galanya. Dan dia gak akan hapus memorimu dengan mantan-mu di handphone itu. Agar kamu menderita dengan kenangan-kenanganmu dulu bersamanya. Berhasil kan kita nyalain HP Samsung J5 Prime-nya? Nah, bagi kalian yang punya HP Samsung J5 Prime atau Samsung seri lainnya. Yang masih menggunakan tombol home dan rusak tombol power-nya. Tapi masih bisa di-charger. Silahkan gunakan trik ini cukup. Pasti HP Samsungmu bisa kembali hidup meski tanpa tombol power. Oke, mudah-mudahan video tutorialnya bermanfaat. Sekian saya Ampo. See you di next video. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax